Pembangunan rumah susun khusus untuk pegawai Kementerian Hukum dan HAM ini ditandai dengan drone breaking yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi Roni Sompi di kawasan Nongsa, Batam, Rabu kemarin. Rusun 3 lantai dengan 47 kamar itu dibangun dengan bantuan lahan dari Badan Pengusaha BP Batam. Rusun awa kedua ini dibangun oleh Kementerian PUPR dan diperuntukkan bagi pegawai Kemenku Hamam di kanwil wilayah Provinsi Kepri Rusun awa pertama sendiri pertama dibangun di Bali sebanyak satu tower. Ya jadi ini adalah bantuan Rusun awa untuk Kementerian Lembaga maksudnya Kementerian Lembaga untuk ASN kalau Rusun awa itu untuk MBR, Masyarakat Perubahan Sadidah teman-teman watawanya juga bisa dapat Rusun awa ini untuk ASN ya ini yang kedua, tahun kedua yang pertama di Bali tahun ini ada tiga sebenarnya untuk Kementerian Hukum dan HAM di sini satu, kemudian di Silacap, di Silacap, Rusun awa juga dan di Busa Kambangan, itu rumah khusus itu ada 50 unit untuk pegawainya di sana. Rusun untuk sewa ini akan diatur pengelolaannya oleh kanwil termaksud biaya sewanya hanya saja ditekankan jika Rusun dimaksudkan untuk membantu pegawai yang terkendala dalam melakukan pekerjaan. Tim Liputan Diamon TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.